Intro Rektor terpilih Universitas Haluoleo Muhammad Zamrun Firihu diadukan 30 guru besarnya ke Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Zamrun diadukan karena menjiplak karya ilmiah orang lain ke jurnal internasional miliknya. 30 guru besar Universitas Haluoleo sendiri telah memeriksa beberapa karya ilmiah milik Rektor ini. Salah satu bukti fisik pelagiat yakni karya ilmiah berjudul Microwave Centering Mechanism in Alumni Ceramic Centering Experiment yang dimuat dalam jurnal Contemporary Engineer Science tahun 2016. Tulisannya ini telah menjiplak karya ilmiah Joel D. Kitts dan Roger D. Black berjudul Microwave Enhanced Divusion. Dalam melakukan penelitian plagiarisme, guru besar menggunakan aplikasi pelagiat checker dan rujukan Permendikbud nomor 17 tahun 2010. Kami dalam melakukan investigasi dari tim 30 guru besar ini menggunakan aturan. Jadi dasarnya kami menjustifikasi pelagiat adalah aturan berasalkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Di situ dijelaskan secara rinci dan terukur apa itu plagiat, definisi plagiat, apa catupannya, dan apa sanksinya. Itu yang pertama. Yang kedua kami melakukan investigasi berdasarkan metode. Metodenya adalah menggunakan plagiarism checker. Nanti akan dijelaskan sama Bapak Dr. Marlonta. Dan ini sayang sekali aturan yang harusnya juga dijadikan sandaran oleh pihak Kementerian Ristek Dikti. Ternyata pemaparan dari tim investigasi yang dibentuk oleh mereka itu tidak secara jelas merujuk ke peraturan tersebut. Ini yang kami sangat perhatinkannya.